Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Al-Fatihah Semoga Allah SWT memudahkan kita selalu untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Mengamalkannya serta selalu diberikan semangat untuk mempelajari dan mendakwahkannya Pembahasan kita pada hari ini ya bicara tentang Bab Ujubil istiqna'i Bimutaba'atihi Ini Ya'ni Al-Quran Aau Bimumutain Nabi SAW Kitab membahas tentang kemuliaan Islam ini atau kemuliaan dan keutamaan Islam ini adalah Pembahasan bab ini bicara tentang kesempurnaan ajaran agama Islam Al-Quran yang mulia Memiliki petunjuk yang lengkap dan sempurna Sebagaimana yang telah kita bahas pada awal pertemuan kita Sisi-sisi kemuliaan dan keutamaan Islam itu adalah Yaitu Dia memiliki petunjuk yang syamil Wal-kamil Syamil wal-kamil Yaitu Kompleks dan sempurna Kompleks dalam artian Tidak ada Urusan dalam kehidupan manusia Kecuali Al-Quran Memberikan tuntunan di dalamnya Dan ini kita sudah jelaskan Sebenarnya ungkapan Seorang Yahudi kepada Salaman Al-Farisi Laqad alamakum nabi yukum kulla syait hatta al-khira' Sesungguhnya Nabi Kailan telah mengajarkan kepada kalian Segala hal Sampai adab buang air pun diajarkannya Dan juga Abu Dardab mengatakan Bahwa Rasulullah SAW Telah mengajarkan bagai hal untuk umat ini Tidaklah dua atau burung menggerakkan sayapnya Di udara Kecuali Rasulullah SAW Telah menyembuhkan Ilmu yang berkenaan dengan hal itu Mengenal kemuliaan dan kesempurna Ajaran agama ini Membuat seorang Muslim Semakin Yakin Semakin cinta Semakin percaya Sehingga membuatnya Untuk ingin mengetahui lebih dalam Ajaran agama ini Ingin mengetahui ajaran agama ini lebih dalam Dan ingin mengetahui Tentang berbagai petunjuk Pedoman Yang diajarkan oleh agama yang mulai ini Terjarumusnya kita kepada penyimpangan Kesalahan, kekeliruan adalah Karena keterbatasan ilmu kita Sehingga kita Berbuat, berbicara Di luar Ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW Atau yang Allah wahyukan melalui Al-Quran Baik yang berkenaan dengan Kebutuhan pribadi seseorang Ya Maupun yang berkenaan dengan Urusan keluarga Bermasyarakat Bertetangga Berkari kerabat Ataupun dalam urusan Hal-hal yang berkenaan dengan Hubungan manusia dengan Allah Dengan Rabnya Ya Hal yang berkenaan dengan keyakinan Berkenaan dengan Ubudiyahnya Ya Dan juga Hal-hal yang berkenaan dengan Hubungan manusia dengan alam Itu dibicarakan Dan ada Petunjuknya dalam agama Islam Termasuk dalam Bidang ilmu Sosialnya Politiknya Hangkamnya Dan segala hal Yang dibutuhkan Al-Munusia Petunjuk Ya Al-Quran Al-Karim Memberikan pedoman Agar mereka Mengetahui jalan yang benar Di dalam Persoalan-persoalan Masalah-masalah Yang mereka Lalui di dalam hidup mereka Cuma Ulama menyebutkan Bukan Maksudnya Islam itu Sempurna Memberikan Petunjuk Perkara-perkara Yang bisa Dengan Hal-hal yang Pasti Oleh akal Ya Dalam urusan yang Pasti oleh akal Karena hal itu Manusia Jangan ada manusia Binatang pun bisa Merahih dengan insting Jadi ada perkara yang jelas Ya Yang tidak memang Tidak butuh banget Ya Tidak dirinci oleh Al-Quran Karena memang Secara insting Manusia Binatang pun Sekalipun dapat Mengetahui Kebenaran dalam itu Maka ulama menyebutkan Islam datang Untuk Perkara-perkara Yang akan menimbulkan Syubahat Di dalam Keyakinan mereka Ya Urusan mereka Baik hubungan mereka Sesama makhluk Manusia Sama manusia Atau manusia Dengan alam sekitarnya Demikian pula Hubungan manusia Dengan robnya Taip Lalu setelah itu Sheikh Muhammad Wahab Disini Ya Sebagai gambaran Karena kita Bicara tentang Kutama Islam Beliau membahas Disini tentang Mencukupkan Pedoman Al-Quran Sebagai pedoman Dalam hidupnya Karena itu Setiap orang Mencoba mencari Tuntunan pedoman Di luar Islam Ya Ima batil Secara 100% Atau Keburukannya Lebih dominan Karena syariah Islam Datang dengan Al-khairul maht Membawa kebaikan Mutlak Atau Yahus Memotivasi Untuk Al-khair al-aglab Yaitu Kebaikan yang Lebih dominan Jadi Islam Membawa Kebaikan Mutlak Semuanya Situasisi Kebaikan Atau Islam Datang dengan Suatu aturan Keputusan Yang kebaikannya Lebih dominan Dari keburukan Contoh Kalau kita Lihat Ketika Allah Berbicara Datang mengharamkan Kamar Mengharamkan Kamar Apa kata Allah Ada kebaikan Mereka Mereka bertanya kepada Anggahi Muhammad Tentang Minum khawmat Dan berjudi Di dalamnya Ada dosa Perwatan dosa Membawa kepada dosa Kata Allah S.W.T Dosanya Jauh lebih dominan Daripada Memfaatnya Kalau kita Di dalam Mengambil Sikap Baik Keputusan Sebetulnya Orang yang Selalu Bergelut Dengan Wahyu Allah Akan Memilikan Inspirasi Kepada dia Juga Di dalam Urusan Sehari-harinya Baik dalam Berbuat sesuatu Memilikan Keputusan Membuat Tindakan Dia Akan selalu Berpodaman Bagaimana Petunjuk Al-Quran Berfikir Kalau Keputusan ini Adalah Negatifnya Atau tidak Kalau ada Negatifnya Mana yang Lebih berat Positifnya Atau Negatifnya Maka Jika Negatifnya Adalah Lebih berat Berarti Adalah Perkara Yang diharamkan Al-agama Bila Negatifnya Lebih berat Maka Berarti Perkara Itu adalah Hal yang Dia Khaidahnya Tadi Khaidahnya Tadi Maka Dari ayat Yang mulia Ini Para ulama Mengambil Khaidah Apa Di antaranya Adalah Menolak Bahaya Lebih Diahulukan Daripada Mengambil Manfaat Atau Khaidah Yang lain Dalam Khaid Fikir Bila Ada Dua Hal Bahayanya Sama-sama Punya Potensi Berbahaya Mana Yang dilakukan Lakukan Bahaya Yang Lagi Kecil Bila Suatu Perkara Buat Duanya Baik Dua Duanya Baik Mana Yang Harus Dipilih Mana Yang Lebih Tinggi Kebaikannya Ini Pola Fikir Konsep Hidup Muslim Di Dalam Berbagai Hal Makanya Kalau Ulama Menyebutkan Mana Dahulukan Hal Yang Wajib Dan Sunnah Jelas Yang Wajib Dulu Gitu Wajib Dulu Konsep Ini Sebenarnya Berlaku Dan Banyak Urusan Dalam Hidup Kita Begitulah Islam Dia Agama Yang Selalu Membawa Kebaikan Untuk Umat Manusia Dalam Segala Keputusan Hukumnya Bukan Hanya Dalam Keputusan Tapi Lebih Baik Dia Memilih Keputusan Membawa Hikmah Hikmah Yang Luar Biasa Maka Mungkin Di depan Mata Kita Kita Tidak Melihat Hikmah Itu Namun Di Baliknya Akan Terasa Seperti Kita Seorang Sahabat Ya Yang Terkenaan Yau Bantul Jandal Ketika Terjanji Perjadian Hudaibiyah Jadi Dalam Perjanjian Itu Disebutkan Bila Orang Muslim Yang Murtad Lari Dari Medina Ke Mekah Itu Tidak Boleh Ditu Kembalikan Dipersilahkan Tapi Orang Muslim Yang Ingin Meijrah Ke Medina Dan Mekah Tidak Boleh Ini Menyelamatkan Diri Ke Medina Tidak Boleh Datang Daumatul Jandal Ini Dia Ini Seorang Sahabat Ini Dia Datang Dari Mekah Dengan Membawa Rantai Yang Dia Diikat Itu Dan Orang Kures Mengatakan Ini Masuk Ini Belum Ditahan Perjanjian Ini Kata Orang Kafir Kures Ini Masuk Dan Perjanjian Kita Dia Tidak Bisa Kemudina Betapa Sedihnya Hati Sahabat Saya Itu Tetapi Ketika Itu Adalah Keputusan Dengan Keputusan Wahyu Rasulullah Menerima Apa yang terjadi Justru Sebaliknya Hikmahnya Kata Ulama Kalau Memang Orang Murtad Tidak Ada yang Murtad Sebenarnya Cuman Dalam Perjanjian Dibuat Begitu Lari Kemekah Berarti Orang Muslim Dibersihkan Dari Hal Yang Buruk Buruk Madinah Madinah Membersihkan Kota Dari Hal Yang Buruk Maka Dia Orang Yang Tidak Baik Murtad Sudah Tidak Apa-apa Keluar Dari Muslim Jangan Mengganggu Kalau Di Tengah Muslim Bisa Dia Memperkari Orang Lain Kemudian Muslim Yang Tidak Boleh Hijrah Ini Lagi Dia Semakin Memikin Kelompok Berkumpul Mereka Mereka Terus Dan Akhirnya Mereka Untuk Menghindarkan Diri Mereka Dari Kejaran Siksan Orang Muslim Mereka Pergi Ke Daerah Lain Bukan Kemudina Tidak Jauh Dari Mekah Tapi Juga Tidak Nyampai Kemudina Mereka Satu Daerah Disitu Mereka Selalu Mengganggu Pasukan Perdagang Atau Kapila Kapila Perdagang Orang Kapil Quresh Yang Pada Akhirnya Orang Kapil Quresh Menyerah Silahkan Mereka Hijrah Dan Badar Maka Satu Keyakinan Yang Harus Diyakin Oleh Muslim Apapun Bentuk Zahirnya Bahwa Keputusan Hukum Allah Mungkin Berat Diterhadapi Dengan Hawa Nafsu Kita Yakin Bahwa Dibalik Itu Adalah Banyak Sekali Hikmah Hikmah Kebaikan Yang Kita Raih Maka Agama Islam Adalah Agama Yang Sempurna Lengkap Dan Politiknya Sistem Ekonominya Dan Sebagainya Lengkap Semua Lengkap Dan Di dalam Memberikan Keputusan Keputusan Yang Sangat Terbaik Itu Keutamaan Islam Ketika Kita Mengerti Islam Itu Suatu Agama Yang Sempurna Tadi Memilih Kompleks Persoalan Dia Ada Calan Keluarnya Dalam Islam Kita Sebagai Muslim Itu Semestinya Sebagai Motivasi Buat Kita Untuk Semakin Mengerti Hukum Al-Quran Ini Untuk Mengetahui Kebenaran Yang Ada Al-Quran Ini Semakin Termotivasi Mendalaminya Baik Berkaren Dengan Etikadat Dengan Keyakinan Keyakinan Maupun Hal-hal Yang Berkaren Berkaren Dengan Ibadat Muamalat Adab Dan Akhlak Apalagi Masalah Pendidikan Banyak Sebenarnya Contoh Contoh Dari Para Ambiya Dari Kisah-kisah Orang Soleh Yang Dikisahkan Dalam Al-Quran Banyak Sekali Inspirasi Dan Pelajaran Pelajaran Yang Dapat Kita Ambil Dalam Poin Masalah Pendidikan Banyak Sekali Ya Banyak Sekali Baik Sebagai Seorang Anak Yang Nakal Yang Bandel Atau Istri Yang Nakal Yang Bandel Ada Contoh Dalam Al-Quran Seperti Anak Nabi Nuh Dan Istri Nabi Nuh Gimana Belum Menyikapi Ya Atau Seorang Suami Seorang Istri Berada Pada Laki-laki Yang Bandel Ada Contohnya Kisah Siapa Istri Ya Peron Ya Banyak Sekali Sekali Bahwa Wanita Yang Salih Pasti Dijaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semakin Kita Sering Membaca Al-Quran Semakin Kita Terdaruhi Semakin Kita Mengerti Akan Semakin Memberikan Kelegahan Memberikan Pedoman Membawakan Ketenangan Dalam diri Kita Nah Ini Sebenarnya Faedah Dari Ilmu Dari Situlah Orang Yang Tidak Pernah Kutus Mempelajar Al-Quran Makanya Selalu Sampai Setelah Beliau Ditangkap Di akhir Hidup Beliau Mengatakan Seandainya Dulu Saya Selalu Mendalami Ayat Yang Dihafal Dulu Seandainya Saya Fokus Ke Al-Quran Saja Ini Terakhir Dari Hidup Beliau Merasakan Semua Pertanyaan Yang ada Dalam Pikiran Kita Ada Jawaban Al-Quran Cuman Kebodohan Ilmu Kita Tidak Tahu Ayat Mana Apa Bunyi Ayat Apa Kandungannya Mungkin Ayat Mengambil Mana Istisahat Dari Ayat Ini Atau Poin Yang Bisa Menunjukkan Tentang Masalah Kita Dari Ayat Ini Kita Nak Nyampe Ke Situ Seandainya Surah Al-Fatihah Saja Kita Dalami Itu Banyak Sekali Pelajaran Disitu Surah Al-Fatihah Saja Baik Bekanan Dengan Akidah Ibadah Akhlak Maupun Mu'amalah Cuman Keterbatasan Maka Diantara Kedalami Ilmu Imam Shafi'i Sebutkan Beratulama Adalah Beliau Satu Hadis Bisa Mengambil Faedah Empat Puluh Faedah Dari Satu Hadis Dan Itulah Fungsinya Ilmu Ini Keluasan Ilmu Seseorang Dari Satu Dalil Dia Bisa Mengembangkan Dalil Yang Satu Itu Untuk Sekian Masalah Inilah Fungsinya Ilmu Ya Taip Al-Quran Yang Ayatnya Cuman 6.000 Sekian Itu Lengkap Pedomannya Di sana Maka Dalam Pembahasan ini Sheikh Rahimullah Menjelaskan Tentang Bab ini Adalah Keutamaan Islam Bahwa Dia adalah Agama Yang Sempurna Maka Maka Ketika Ada Orang Mencoba Solusi Etiquot Di Luar Al-Quran Seperti Pandangan Orang-orang Ahli Kalam Yang Mereka Lebih Condong Kepada Pandangan Orang-orang Filsafat Yang Pada Akhirnya Mereka Menyimpang Yang Pada Akhirnya Mereka Terseret Kepada Banyak Penyimpang Penyimpang Dan Keyakinan Mereka Juga Terseret Orang-orang Alitas Kedalam Mereka Hal-hal Yang Menyimpang Disebabkan Kenapa Karena Lebih Banyak Mengambil Pesan-pesan Di Luar Al-Quran Seperti Pengaruh-pengaruh Dari Ajaran Agama Lain Baik Oleh Sebetulah Rasul Kita Mengingatkan Kepada Para Sahabat Apa Maksudnya Dari Hadis Itu Sungguh Kalian Nanti Akan Ikuti Budaya Budaya Orang Sebelum Kalian Sejengkal Sejengkal Artinya Apa Mereka Tidak Lagi Menjadikan Al-Quran Sebagai Pedoman Yusru Menjadikan Budaya Nenek Moyang Mereka Sebagai Dasar Keputusan Hidup Mereka Maka Sebu Ketika Sahabat Mengatakan Al-Yahud Nasara Ya Rasulullah Kau Lepaman Berarti Orang Yahudi Nasara Siapa Lagi Ketika Pedoman Politik Kita Pedoman Ekonomi Kita Pedoman Sosial Dan Sebagainya Tidak Lagi Instrumen Instrumen Tidak Berpedoman Kepada Ajaran Islam Akhirnya Kita Banyak Terjerumus Kedalam Berbagai Kerugian Kerugian Ya Apalagi Politik Yang Nyata Nyata Setiap Sekali Lima Tahun Membawa Kerugian Untuk Bangsa Ini Masih Saja Tidak Mau Berpindah Dari Hal Itu Ini Satu Contoh Kerugian Besar Yang Dialami Oleh Bangsa Ini Karena Efeknya Sangat Luar Biasa Ketika Orang Orang Tidak 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 Mengerikan Kebenaran Yang Datang Dari Al-Quran Tidak Adalah Wajib Wajibnya Kita Berpegang Tingguh Secara Konsekuen Al-Quran Dan Sunnah Tidak Kepada Selainnya Mimma Yuridul Abdu Ayyut Labihi Al-Huda Awal Ilmi Nafi Itu Hal-hal Yang Ingin Diraihi Oleh Seorang Hamba Dalam Mencari Petunjuk Atau Ilmu Yang Bermanfaat Kenapa Tidak Disebutkan Sunnah Beliau Hanya Menyebutkan Al-Quran Disini Disebutkan Justru Al-Quran Itu Tidak Mungkin Lepas Dari Sunnah Karena Al-Quran Sendiri Banyak Memerintahkan Untuk Berpegang Teguh Dengan Sunnah Makanya Memahmat Menyebutkan Lebih Dari Tidak 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 Ayat Kata Beliau Ayat Al-Quran Itu Berbicara Dengan Kewajipan Untuk Ayat Mutabat Rasul Ayat Wajibnya Mengikuti Rasulullah S.A.W. Makna Mengikuti Rasulullah S.A.W. Adalah Mengikuti Sunnah Beliau Dan Mengikuti Rasulullah S.A.W. Bagian Mengikuti Al-Quran Orang Yang Takat Kepada Rasul Pasti Dia Takat Kepada Allah Lalu Menyebutkan Disini Kalau Kita Memiliki Kondisi Sebagian Umat Islam Pada Hari Ini Yang Mereka Menyelisihi Pandangan Al-Sunnah Wa Mereka Membuat Kelompok Kelompok Yang Banyak Mengikuti Hal-Hal Yang Sesat Akan Nampak Baginya Bahwa Penyebab Hal itu Adalah Penyebab Intinya Dalam Mereka Tidak Mereka Mencukupkan Diri Mereka Dengan Apa Yang Terdapat Al-Quran Sunnah Bahkan Mereka Memilih Mencukupkan Memiliki Tidak Mencukupkan Metode Pemahaman Logika Logika Bahkan Mereka juga, demi tidak percaya kepada Al-Quran kadang-kadang maka kita lihat banyak sekali diantara tokoh-tokoh yang mereka memuja-muja produk-produk barat dalam berbagai kebijakan, baik pendidikan hukum, ekonomi dan sebagainya penyebabnya apa? penyebab utama mereka adalah karena tidak memahami ajaran Islam dalam poin itu sehingga mereka tidak tahu kebenarnya ada dalam Islam kalau seandainya benar-benar mengerti tentang bagaimana petunjuk Islam dalam itu mereka tidak akan mau memilih apa yang datang dari orang-orang kafir ataupun dari petunjuk-petunjuk yang menyelahi Al-Quran tersebut dan mereka mengambil ilmu dari masdar atau sumber-sumber yang lain ya zununa nafihal hidayah mereka mengira bahwa pada sumber-sumber itu ada petunjuk berkata berkata dalam menafsirkan ayat ini kata Allah SWT menjelaskan bagi kita dalam Al-Quran ini segala ilmu dan segala hal sesungguhnya Al-Quran ini lengkap yang mencakup ilmu yang manfaat dari hal yang berlalu perkara yang akan dihadapi pada masa yang akan datang atau perkara yang berkata halal haram dan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan hidup mereka di dunia ini wa dinihim agama mereka wa ma'ashihim kebutuhan hidup mereka wa ma'adihim dan tempat kembali mereka pada ayat wa nazalna bila mengutup ayat disini dalil tentang kesempuran Al-Quran itu sebagai petunjuk adalah diantaran Allah SWT wa nazalna alaikal kitab tibiyanan likulisyay wa nazalna alaikal kitab tibiyanan likulisyay ya kata Allah SWT dalam soal nahal ayat 89 ini kami telah menurunkan atasmu al-kitab Al-Quran nazalna bukan anzalna beda antara anzalna dengan anzalna nazalna itu bina lifa'ala yufa'ilu taf'ilan ya benar-benar turun dari sya'allah dan juga satu faedah sebutkan pertama isyarat bahwa Al-Quran itu turun dalam bentuk munajam tidak turun sekaligus secara beransur-ansur jadi Allah menunggu Al-Quran ini selama 13 tahun kepada Rasulullah SAW 23 tahun kepada Rasulullah SAW secara perlahan-lahan ya wanazalna alaikal kitab kami turun kepada Al-Quran itu tibianan penjelasan liku li sya'ik untuk segala hal untuk segala sesuatu ini satu dalil menyukai tentang bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk yang sangat kompleks ya syamil wal kamil kemudian dalam ayat ini pertama adalah Al-Quran itu turunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan Al-Quran itu bukanlah makhluk sebuah pandangan orang-orang jahmiah kenapa ulama sangat mengkanter paham orang jahmiah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk kenapa karena kalau Al-Quran itu makhluk bukan kalam Allah berarti Al-Quran itu bisa di-amendemen pandangan manusia yang hanya berlaku untuk batas waktu tertentu dan ini yang didengung-dengung oleh sebagian orang berat mengatakan Islam itu hanya cocok untuk di masa Muhammad maka didengung-dengung oleh mereka hukum-hukum Islam itu kata mereka hanya cukup untuk masa tertentu tidak untuk masa ini ini salah satu mereka ingin kembangkan sebuah teori yang mereka sebarkan ingin mengkotak Islam itu hanya cocok untuk masa itu nah di antara konsekuensi kalau mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah itu tadi berarti Al-Quran ini adalah punya batas tertentu untuk digunakan makanya Imam Ahmad sangat ya mempertahankan akidah dari serangan orang jahmiah Muqtazila mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk ya pada tahun kalau Anda tahu di 2000 sebelum 2010 itu kan kanter banget orang-orang berbagai hal ingin mengkritik Al-Quran sampai ada juga sebagian dari dosen Uwin yang mengatakan Al-Quran harus di amendement direformasi bahkan juga mereka ingin membuat tandingan sebagainya sampai ada juga sebagian mereka yang menginjak-ninjak Al-Quran ya dan sebagainya mengolok-olok dan seterusnya itu bangkit dari mana adalah dokrin mengatakan Al-Quran itu ada makhluk bukan mengatakan Al-Quran itu sebagai kalemullah kemudian ya penjelasan bagi segala hal maka Al-Quran tidak ada di dalamnya sesuatu yang tidak bermanfaat untuk manusia baik dalam dunia maupun di agama mereka baik Al-Quran diturunkan untuk sebagai hidayah bagi manusia karena itulah Allah sebutkan bahkan semua kitab suci yang Allah turunkan selalu disebutkan setelah itu hudan wanur ya selalu ketika Allah menyebutkan Al-Quran Taurat Injil semuanya pasti disebutkan sebagai hudan linnasi syah ramadhan yang diunza pilih Al-Quran hudan linnasi wabayyina timnal hudawal furqan zalikal kitabu hudan lil mattaqin petunjuk petunjuk untuk apa? ya untuk kehidupan kita dalam segala persoalan yang kita butuhkan dalam hidup ini maka Allah katakan wain walidha kalabana kerana itulah ayat tersebut diselanjutkan wa nazan alaikal kitab yang ditulis hudan warahmatan wabushur lil muslimin lanjutan dari ayat tadi petunjuk dan rahmat kabar gembira bagi orang-orang muslim demikian pula Allah katakan tadi kita sebutkan syamil wal kamil jadi petunjuknya itu adalah sangat moderat dan sempurna dalilnya mana surat Al-Isra ayat 9 sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada hal yang paling terbaik akwam yang paling moderat yang paling sempurna innah Al-Quran yahdi lillatih akwam baik kemudian Allah menjadikan apa yang ada di setidak kita ini ada dua bagian pertama ada perkara-perkara yang mungkin dicampur oleh hawa nafsu segala hal yang berhubungan dengan perkara syubahat dan syahawat syubahat artinya apa syubahat adalah perkara yang samar di satu sisi kayaknya benar ini di sisi lain kayaknya tidak nah untuk mengkelirkan ini ini kemana ini dominannya hal negatif atau dominannya hal positif itulah fungsi ilmu maka kalau soal membedakan mana baik buruk orang yang ilmu sederhana bisa tapi membedakan fakara yang mutasyabihat itu orang-orang spesial ilmunya ya ibarat beli cabai antum beli cabai ini busuk antum nampak itu cabainya ya kan wah ini yang buruk gak mau beli itu bagi tapi bagi ibu-ibu yang tahu ini walaupun bagus cabainya di luar ini ini banyak ulat seperti ini karena dia sudah pengalaman ya apalagi kalau ibu-ibu yang dari padang tahu dia kalau orang tidak punya ilmu lihat ini cabai gede-gede ini bagus-bagus kalau di padang cabainya kecil-kecil tapi padahal cabai yang besar-besar itu tidak penas ya kan nah itu beda kenapa contoh ilmu pengalamannya kalau orang belum punya ilmu tentang cabai saja dia bilang wah ini lebih baik ini lah ini gede-gede ya kan itu kayaknya kecil-kecil makanya kalau cabai apa namanya keriting itu kan gak ada yang besar-besar kalau yang besar-besar itu gak manis gak pedas itu contoh dengan ilmu ilmu yang nyata saja butuh kepada pesisialis ya gitu pola antum beli tape orang yang sudah punya ilmunya tahu ini ini dua hari baru matang kalau dia tidak tahu ilmunya dia beli yang sudah matang dikira sampai di rumah sudah busuk karena mungkin sudah sekian hari dia matang nah yang mustahsia bihan ini ya butuh pada orang spesial ilmunya kalau hal yang nyata-nyata saja bisa ilmu orang sederhana bisa yang banyak orang tidak bisa itu di membedakan mutasyabihat kemudian juga syahawat nah syahawat ini juga lebih berat sebenarnya kadang-kadang syahawat ini walaupun orang itu punya ilmu walaupunnya bagaimanapun keilmuannya kadang-kadang dikalahkan oleh syahawat bukan dia tidak tahu kebenaran cuma syahawat yang mengarahkan kita ambil contoh hirup pikuk politik ini ya sesuatu sudah jelas dia gak mau sebenarnya sepertinya tapi karena ada uang masuk dikasih mau dia walaupun dia tahu nanti ini kalau ini terpilih ini hidup kita akan menderita lagi tahu dia yang membanyakan kalau si acal ini kita pilih tahu dia ini ini banyak tipu-tipuannya janjinya gak pernah tepat semacam tahu dia tapi ketika dikasih duit dia terima juga kemudian dijaplos juga dimana kenanya syahawat bukan dia tidak punya fakta dan data datanya di depan matanya kelihatan oleh dia ini ini gak tantas sama sekali yakin dia itu secara ilmu tapi ketika dikasih uang mau dia apa yang mengalahkan dia syahawat maka disinilah Al-Quran menyelesaikan hal-hal seperti ini kepada kita jadi syahawat itu tidak katakan bukan orang tidak tahu kebenaran tahu kebenaran dia kadang-kadang nampak jelas kebenaran oleh dia begitu juga dalam masalah agama dalam persoalan-persoalan khilafiam tahu dia ini gak pantas ini masa iya kita berselawat beribadah bertahlilan tapi diirin dengan joget-joget koplo dan musik-musik kayaknya gak ketemu orang yang tidak berilmu saja juga sudah gak enak gak pantas rasanya apalagi sampai di masjid teriak-teriak goyang-goyang secara naluri orang berilmu yang tidak dalam saya tahu tapi kenapa kok ini nyata bahkan dilakukan oleh sebagian orang yang yang dianggap ilmu agamanya tinggi tapi yang dilakukan oleh dia syahwat syahwat jadi itu sumber kesesatan itu dua imahal perkara yang samar tidak punya ilmu untuk mendeteksi mana yang benar atau memang kita tahu kebenaran ditutup oleh apa syah syahwat antum bisa buat contoh dalam kehidupan banyak lah banyak contoh ini banyak dalam kehidupan kita ya bisa banyak contoh dalam perkara seperti ini dimana kebenaran tampak benar tapi orang tidak mau menerima imah karena jabatan imah karena uang atau karena takut kehilangan pengikut dan sebagainya nah gimana kita untuk menalikan itu Ustaz disinilah fungsinya kita selalu dekat dengan Al-Quran cari solusinya dalam Al-Quran yang kedua bentuk sesuatu hal yang ada di sekitar kita ini asyak la yadukhulal hawa tidak bisa hawa nafsu masuk disitu yaitu perkara perkara umur hisab wal handasa perkara hitung-hitungan ilmu-hitung ilmu-ilmu teknorat tidak bisa masuk syahwat disitu maksud ini ya dua kali dua ya pasti empat empat bagi dua ya dua kan ilmu pasti itu paham itu itu tidak bisa masuk syahwat maksudnya baik kemudian dan lain hal contoh lain dari perkara perkara yang berlaku disitu adalah sunan atau ketentuan hukum Allah 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 menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia kepada jalan yang lurus itu jalan yang tidak bercampur dalamnya mungkin dimainkan oleh hawa nafsu manusia itu itulah itulah Al-Quran baik perkara itu berhubung dengan masalah ilmu ilmiah wal amaliyah atau sikap dan perilaku perbuatan hal-hal yang mereka butuhkan ada pun perkara-perkara yang tidak dimasuki oleh hawa nafsu perkara-perkara yang tadi pasti tidak mungkin disitu ada tipu-tipuan yang hal-hal Al-Quran tidak masuk mencarakan hal itu maksud Islam itu lengkap arti bukan dalam perkara ilmu ilmu-ilmu yang sudah pasti ilmu dunia ini sebenarnya ada orang mengatakan Al-Quran ini adalah ada ayat-ayat bicara tentang urusan tobi'ah tobi'ah itu bahasa kita adalah cuaca dan sebagainya atau dianggap Al-Quran ini kitab pedoman dalam pertanian kitab zoro'ah memang Al-Quran ada bicara masalah hukum-hukum pertanian tapi dalam masalah zakat tapi tidak ada antum cari dalam Al-Quran bagaimana cara bercocok tanam itu tidak ada disitu adanya masuk dalam koedah yang umum fas adu ahla zikri unkuntum lah semana salah seorang amat menceritakan kalau tidak salah Syekh Utaimin apabila menceritakan normal ini atauabila ditanya oleh seseorang ya Syekh engkau katakan Al-Quran itu lengkap isinya ya ditanyalah dia bagaimana membuat suatu jenis makanan ada kata Syekh mana ayatnya fas adu ahla zikri unkuntum tanya kepada orang ahli tahu akan bagaimana kamu pokoknya tanya Syekh bagaimana cara bikin rendang melalui Al-Quran kata kamu Al-Quran itu lengkap maka Syekh menjawab fas alu ahla zikri unkuntum lelah tanya orang yang bisa yang ahli kamu akan jika kamu tidak tahu ya Al-Quran itu punya koedah-koedah tapi kenapa karena mulai sekarang orang melihat Al-Quran itu digali dari sisi ilmu ini bukan dari sisi hidah hidayah ini yang diingkari bukan berarti ada isyarat-isyarat ya dalam Al-Quran flora fauna yang disebut Al-Quran itu banyak sekali fungsi-fungsi kesehatannya dan sebagainya mungkin ada ada karena dia berbeda seperti watini wazaitun itu kenapa Allah sebutkan Al-Quran ya ada disitu apa namanya hal-hal positifnya keutamaan dan sebagainya betul ya tetapi Al-Quran itu bukan sebagai pedoman untuk cara bercocok tanam itu yang dimaksud disini bukan pedoman kitab biologi dan fisika walaupun di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berisar ke arah itu ya tapi bukan berarti Al-Quran ini merupakan petunjuk untuk ilmu itu tidak tapi petunjuk Al-Quran ini ada untuk hidayah linas dalam masalah ilmiah dan amaliyahnya yang masuk ke dalamnya apa yaitu syubahat was syahawat nah itu kata kemudian kadang-kadang mereka menganggap ini adalah mengangkat darjah Al-Quran kita mengatakan Al-Quran itu adalah kitab handasa kitab utjaber kitab matematikan sebagainya ya kan bukan demikian hakikatnya dia merendahkan Al-Quran bukan mengangkat Al-Quran karena Allah tidak menungkap Al-Quran itu untuk hal itu dan tidak menjadikan Al-Quran ini dalam masalah ilmu matematika ilmu radiyat atau tabi'iyah ilmu biologi handasa atau ilmu teknik dan sebagainya yang perkara-perkara masuk ke dalamnya dicampur oleh hawa nafsu manusia itu dengan mencoba memutarbalikan maksud Allah menurunkan Al-Quran ini berfaat bagi mereka di akhirat mereka maka Allah memberikan penjelasan bayanan syafian maka Allah beri penjelasan dengan penjelasan yang sangat lengkap dan sempurna segala hal yang berbual dengan hidayah di dunia maupun di akhirat maka ada dalam Al-Quran ada pun ilmu-ilmu lain seperti fisika biologi ilmu apa lagi pertanian dia tidak masuk ke dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala penjelasan bagi segala sesuatu kenapa? karena ilmu-ilmu itu tidak berhubung dalam cara-cara yang akan menjadi membawa keraguan kepada manusia dalam imannya kadang-kadang di sini ada syubat kata beliau apakah mungkin cukup dengan Al-Quran tanpa sunnah dan tanpa perkataan sahabat dengan dasar ayat tadi tipian al-klusyay al-jawab la yungkin tidak mungkin tidak mungkin cukup dengan Al-Quran tanpa dibantu dan penjelasan dengan sunnah atau perkataan perkataan persahabat kenapa? karena pertama Al-Quran itu sendiri menyuruh untuk berpegang teguh dengan sunnah apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian amalkan ambillah apa yang dicegah kalian darinya adalah tinggalkanlah ini disebutkan oleh Ibn Mas'ud ketika pada satu kali Ibn Mas'ud menyampaikan wanita yang wanita yang menyambung rambutnya wanita yang membuat tattoo atau dibuatkan tattoo wanita yang meng gores giginya menyukir giginya atau minta diukirkan giginya leluh wanita ini karena dia menyukurkan la'anallah Allah melah fahamnya itu dalam Al-Quran dia pulang dia baca Al-Quran dimana nih ayat yang dibaca oleh Ibn Mas'ud ini setelah itu dia kembali saya sudah membaca Al-Quran dari halaman pertama sampai halaman terakhir saya tidak menemukan apa yang yang kau katakan itu lalu Ibn Mas'ud mengatakan kalau kamu memang betul baca Al-Quran ada Al-Quran alam tasmikau lahu ta'ala tinggal yang kau membaca mendengar apa yang dibawa kepada kalian ambillah dan apa yang dicegah melakukannya tinggalkanlah Rasulullah salam bersabda la'anallah al-wasimah wal-mustawisimah al-wasimah wal-fajir wal-mutafalijah ini dalil bahwa juga ayat-ayat Al-Quran yang membaca ati Allah ati Rasul semuanya mengenai apa minta Rasul adalah ta'ala kepada sunnah wa'ati Allah wal-rasul al-ala'akum turhamun ta'ala kepada Allah dan Rasul semua kalian mendapat rahmat juga pimpin Allah kul ati Allah wa'ati al-rasul katakanlah ta'ala kepada Allah jika mereka berpaling maka atasnya apa yang dia tanggung sendiri dan atas semua apa yang dibebankan kepadamu jika kalian mahu ta'an kepada Rasulullah akan bapak petunjuk tiadalah kewajiban terserah Rasul kecuali hanya menyampaikan menyampaikan secara nyata tadi yang tersebutkan hadis Abdul Masuk ini dalam Sahih Bukhari Muslim kisah yang kita sebutkan tadi Allah malanan al-wasimat wanita yang mengukir-mukir badannya dengan tato adalah wanita yang menipiskan giginya jarang supaya kelihatan mudah dan sebagainya mutanam adalah wanita yang mencabut bulu alisnya kalau mutafalijah adalah wanita yang mengukir giginya untuk kecantikan merubah ciptaan Allah tapi kalau untuk merobat beda lagi tujuannya untuk mempercantik tidak boleh lalu hadis ini dengar oleh wanita dari Bani Asad ketika membacakan itu saya mendengar sampai kepada saya yang kau itu melaknat begini begini bagaimana saya tidak akan menyampaikan apa yang dilaknat dari Rasulullah dan orang yang ayah seperti mana yang terdapat dalam kitab Allah kata wanita ini saya sudah baca diantara halaman pertama sampai terakhir dua halaman kulit Al-Quran ini tidak ada dalam Al-Quran apa yang kamu katakan itu kalau kamu membaca Al-Quran dari awal sampai akhir kau sudah menemukan ayat itu tidak akan membaca firman Allah S.W.T apa yang diatang bawakan kepada kalian Rasulullah maka ambillah dan apa yang cegak kalian maka tinggalkan kata wanita ya benar sungguh ya Rasulullah telah melarang hadis ini akan Imam Bukhari Muslim maka Ibn Masud berdalil dengan ayat ini dari Al-Quran Al-Quran wajibnya beramal dengan sunnah sebagai usul yang begitu dalam sekali Maka maksud dari perubahan teguna Al-Quran itu termasuk berbagai teguna dengan sunnah Rasulullah S.W.T berdasarkan perintah Al-Quran itu sendiri maka ada kerompok namanya Al-Quran atau kita dikenalan ingkar sunnah hakikatnya mereka tidak beri menunggu Al-Quran kalau mereka mengaku hanya mengikut Al-Quran saja itu sudah tidak mengikut Al-Quran Al-Quran itu sendiri sekian ayat begitu banyak memerintahkan untuk mengikuti Rasul S.W.T maksudnya apa? Ya mengikuti sunnah Rasul S.W.T diantara hujan mereka gini menolak sunnah itu sunnah itu ada yang sahih kalau ada yang sahih kenapa? Dia diambil yang sahih kalau seandainya antum sekarang pergi ke pasar di pasar kan orang macam-macam ada yang jual beras yang sudah tidak bagus antum saya enggak mau beli beras kenapa? Di pasar itu ada beras baik ada beras buruk itu kan logika yang rusak sekali betulnya maka tidak ada satu pun yang mengatakan ada hadith sahih dan naif tinggalkan saja enggak makanya ulama membedakan mana yang sahih mana yang sahih diambil jangankan dalam usuhan agama urusan dunia saja enggak ada orang berkir demikian ya kan pokoknya di pasar itu ada orang jual yang baik ada yang buruk dari makanan atau buah-buahan lalu saya enggak mau beli buah-buahan di pasar kenapa? karena ada orang yang jual yang baik ada yang busuk kan ini enggak masuk akal sebetulnya jawaban ini subhat yang diberikan oleh syaitan maka ini diantaranya imam syafi menulis kitab arjizala jawaban tidak ada orang yang menolak imam menolak sunnah secara mutlak atau menolak berhujud dengan hadith ahad kemudian juga perkataan para sahabat juga menjadi pedoman untuk memahami Al-Quran tadi ini tentu sudah kita bahas sebelumnya sebenarnya surat taubah ayat 100 surat Nisa ayat 115 yang sudah sering kita sebutkan surat Nisa ayat 115 dan ini dijadikan hujah oleh Imam Syafi ayat ini sebagai ijimaknya umat Muhammad s.a.w. barang siapa menentang rasul setelah jalan yang petuluh bagi dia dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mu'minin ahlu tafsir mengatakan humus sahabat mengikuti jalan selain jalan para sahabat juga surat taubah yang sering kita bacakan generasi utama dari para umat ini dari kaum muhajir dan orang-orang yang mengikuti mereka dan juga termasuk hadith yaitu hadith sebaik manusia adalah zamanku kemudian generasi berikutnya generasi berikutnya kemudian juga hadith iftirakul ummah atau hadith bicara tentang adanya fitnah perpacaraan di akhir zaman rasulullah s.a.w. pesan kita apa berpegang teguh dengan sunnah para sahabat pegang erlah aku yang beraku berada di atas dan sahabatku kenapa tidak cukup sunnah karena ada orang bupaya memaksurkan Al-Quran tanpa sunnah ada orang menghabis sunnah tanpa berpedama kepada pemaham para sahabat ini kunci untuk menyelamatkan pemaham seorang dalam Al-Quran sunnah adalah merujuk dalam pemaham tersebut kepada pemaham para sahabat kemudian bila menyebutkan contoh dalil lain ini dilakukan nasa'id lainnya dari nabi s.a.w. bahwa dia melihat di tangan umar ada selembaran taurat nah selembaran taurat lalu rasulullah s.a.w. marah aku telah membawa kepada kalian itu suatu ajaran agama yang putih bersih putih bersih tidak ada keraguan apa yang aku ragu dengan apa yang aku bawah kalau seandainya Musa hidup lalu kalian hanya mengikuti dia dan menginggalkan aku sesat kalian dalam ruwet lain kalau seandainya Musa hidup dia tidak bisa kecuali harus mengikuti agama yang aku bawa maka itulah yang dikuatkan nanti dalam hadis yang lain ketika Isa turun di akhir zaman membunuh di Jal biar lo datang mengamalkan agama syariatnya Muhammad bukan mengamalkan syariat Injil jadi jadi apakah engkau ragu-ragu ini apakah engkau dalam hal ragu dengan apa yang aku bawa luar Rasul mengatakan aku telah datang membawa kepadamu yaitu suatu hal yang agama suci murni syariat yang jelas agama yang tidak pernah sedikitpun dicampu oleh hal yang meragukan ini menunjukkan kalau Musa saja seorang nabi diikuti oleh seseorang dan meninggalkan syariat nabi Muhammad s.a.w. bagaimana dengan orang hari ini nyata-nyata gurunya kiyainya walinya benar-benar menyimpang dari ajar s.a.w. itu diikutinya dengan dalilah pak oh ini udah wali level sampai pada tingkat hakikat kamu gak tahu apa-apa berani dia mengikuti hal itu dan juga sebagian kihakit-kihakit dari sebagian kelompok sufi kan mengatakan oh ini dia bertemu nabi khaidir banyak itu pembahasan-pembahasan yang mereka ketika membawa penyimpangan-penyimpangan ajaran-ajarannya aneh-aneh dia menganggap bahwa dia telah bertemu dengan nabi khaidir dengan nabi ini nabi itu tidak ada ajaran diutus nabi muhammad s.a.w. kecuali ajaran ini bawa rasulullah s.a.w. maka disini hadisnya jelas sekali dikatakan rasulullah kalau musah hidup lalu kalian mengikuti ini musah sesat kalian kata rasulullah s.a.w. baik kenapa karena syariat nabi muhammad adalah syariat yang telah menghapuskan hukum syariat sebelumnya dan ada syariat yang terakhir sampai hari kiamat maka tidak boleh lagi beramal dengan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya kecuali maka nanti akan ada pandangan bagaimana melihat riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab orang Bani Israel Al-Quran adalah Al-Quran muhaimin alamakob lahu minil kitab Al-Quran itu telah mencakup sebala kebaikan yang dibawa oleh kitab yang lalu Al-Quran sebagai saksi dan kebenaran pada kitab-kitab yang lalu dan Al-Quran membawa jauh lebih kuat lebih terperinci dari kitab yang lalu maka disebut adalah kami turun kepada Al-Quran ini yang kebenaran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dari kitab-kitab suci sebelumnya Al-Quran itu adalah mencakup sebala nilai-nilai kebaikan yang ada sebelumnya dalam kitab itu dan memperbaiki ada yang hadiah hapus hukumnya ada yang dimansuh dan sebagainya dalam riwayat lain kalau seandainya Musa masih hidup dia tidak punya pilihan kecuali mengikutiku beriman dengan risalah Nabi Muhammad bukan menyalahkan syariat dia bukan menyalahkan syariat Tauran lalu Umar mengatakan lalu mengatakan aku Allah sebagai Rabbku Islam dan Muhammad sebagai Nabi kemudian kenapa seandainya Musa hidup harus beriman dengan Rasulullah SAW karena kalau Nabi Nabi sebelumnya diutus kepada kaum mereka sekurus ada pun Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua umat manusia maka wajib untuk beriman dengan Rasulullah SAW maka belokatakan maka disini adalah bantan tidak ada kelompok-kelompok mengatakan guru-guru mereka yang memperlih ajaran-ajaran yang menyelesi sunnah Rasulullah SAW Musa saja Nabi itu tidak lagi dia menyalahkan syariat Tauran justru dia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW di antara inilah Ibn Hajar mengatakan tentang Khedir Khedir itu Nabi bukan Wali kalau menurut orang sebagai kelompok sufi itu adalah Wali yang benar dia adalah Nabi yang kisahnya bersama Nabi Musa maka dalil di antar dalil Ibn Hajar menyebutkan bahwa Khedir itu telah meninggal adalah ketika dia tidak datang beriman dengan Nabi SAW kalau saat ini dia masih hidup dia wajib untuk membayang Nabi Muhammad SAW maka karena ada pendapat-pendapat bahwa Khedir itu menurut mereka masih hidup dan seterusnya dan masih banyak lain-lain disebutkan bahwa dimana Rasulullah SAW menyebutkan jiwa yang pernah nafas hari ini tidak akan ada lagi hidup di Muqam setelah 100 tahun kan itu disebutkan maka disebutkan oleh Ibn Hajar dalil-dalil tentang bahwa Nabi Khedir itu telah meninggal bukan sebenarnya asumsi sebagian kelompok-kelompok ahlumat Tessawifah kelompok-kelompok ahlumat Tessawifah mengatakan dia masih hidup itu mengaku dia bertemu dengan Nabi Khedir di gunung ini di kampan ini dan sebagainya di tempat persemedian sebagainya kenal Allah dan mengatakan tidak kami memutuskan kecuali untuk semua umat manusia dan tidak kami memutuskan kecuali untuk rahmat seguluh alam dan juga pembahan Allah SWT surah al-Araf ayat 158 katakan ini adalah utusan kepada kalian semuanya di dalam hadis tersebut dapat penjelasan haramnya tidak bolehnya melihat kepada kitab-kitab Nabi-Nabi sebelumnya kenapa? dua hal imma li'ana muharrafah karena dalam kitab-kitab tetap terjadi banyak hal-hal yang dirubah-rubah atau ditambah-tambah atau dihapus awli'ana mensukah atau kalau pun benar tapi sudah dihapus hukumnya oleh Al-Quran atau kedua-duanya kecuali juga tidak boleh seorang-seorang Nabi pun setelah diutus Nabi Muhammad kecuali beramal sesuai syariah Nabi Muhammad kenapa? karena Allah telah mengambil sumpah setia-setiap Nabi untuk beriman dengan Nabi Muhammad dalam firman Allah SWT surah al-Imaran ayat 81 ini Ahlul Tafsir menyebutkan ketika Allah mengambil sumpah setiap Nabi-Nabi takala datang kepada kalian kitab dan hikmah kemudian datang kepada seorang Rasul membenarkan apa yang ada bersama kalian kalian harus beriman dengan sungguh kalian harus beriman dengannya dan kalian harus membelanya ini dalil seandainya ada seorang Nabi hidup lalu diutus Nabi Muhammad dia wajib beriman dengan risalah Nabi Muhammad s.a. apakah kalian sudah mengakui dan mengambil sekalian sumpah tersebut semua Nabi mengatakan kami telah mengakuinya lalu Allah berkata maka bersaksilah dan aku termasuk orang menjadi saksi diantara kalian karena itulah Isa di akhir zaman ini menunjukkan sempurnanya kekalnya syarat Islam ini jadi keutamaan lain disini adalah sempurnanya syarat Islam ini dan kekal syarat Islam sampai akhir zaman sampai Nabi Isa turun di akhir zaman juga menjalankan syarat Nabi Muhammad s.a.w. masih panjang tidak pembahasannya ini saya lupa bawa jam makanya kalau lewat maaf ya buru-buru tadi tidak bawa jam jadi akhirnya kalau lewat itu dimaafkan tapi masih banyak sebenarnya pembahasan-pembahasan diantara pembahasan disini adalah apa hukum membaca nas-nas kitab yang berlalu pertama adalah haram ya kemudian ada pengecualian dengan syarat bukan untuk mencari kebenaran tapi untuk menjadikan hujah menunjukkan kebatilan agama mereka maka ini seperti Rasulullah ketika ada orang Yahudi mengikari tentang hukum rajam Rasulullah suruh panggil bawa Taurat ke sini berarti boleh melihat untuk menunjukkan batilnya pandangan mereka sebagai hujah atas mereka tapi siapa ada syaratnya Seperti bin Al-Hajar menunjukkan kalau dia orang punya akidah yang kuat Rasikuna fil ilm bukan setiap orang makanya ulama-ulama kita ada yang menukil nas-nas Taurat dan Injil untuk menjadi apa hujah menerangkan kebatilan agama mereka atau mewajibkan mereka untuk beriman dengan syariat Nabi Muhammad s.a.w. karena dalam kitab-kitab mereka itu masih ada tersisa-sisa nas yang mungkin sesuai dengan Al-Quran maka dalam berita-berita mani Israel itu mokib kita hanya tiga saja saya ringkas pertama adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan Ajan Islam maka itu wajib kita terima bila berita-berita itu yang kedua menyelisih berita itu jelas tentang Al-Quran dan Sunnah seperti dalam Taurat Injil mengatakan yang disemlih itu adalah Ishak bukan Ismail maka ini jelas batil atau menyebutkan Isa anak Allah seperti dalam sebagian Injil itu jelas batil karena mendustakan apa yang ada dalam Al-Quran yang ketiga adalah perkara yang tidak menentang juga tidak ada dalam Al-Quran yang mendukungnya maka hal ini adalah tawakuf tidak boleh juga kita dustakan tidak boleh pula kita tolak diterima juga boleh percaya juga boleh ditolak juga tidak bisa kenapa karena boleh kebenaran kalau kita tolak menolak kebenaran kalau kita percaya malah boleh jadi itu adalah kebohongan contoh disebutkan kalau disebutkan dalam Taurat Injil jenis ikan yang makan Nabi Yunus itu adalah ikan hiyum kan tidak disebutkan dalam ikan apanya atau ikan leleh tidak bisa kita percaya atau menafikan oh tidak salah itu tidak bisa oh iya benar lalu antum ceramakan pulang ke masyarakat ikan leleh hebatnya menelan itu antum ngaur itu jadi mokib dalam nas-nas kitab yang lalu adalah bila jelas tidak ada hal yang mendukung di asyariat kita kita juga tidak boleh mendustakan tidak boleh pula menerimanya menyatakan hal itu demikian ringkasnya karena kayaknya sudah pada ngeliat-ngeliat gitu ya waktunya mungkin sudah lewat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih